Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim. Selamat datang kembali di Halim Perdana Oficial YouTube Channel yang saya didikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online, jualan online yang kita miliki. Kita belajar bersama di sini ya. Dan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya menanam backlink di Instapaper. Kali ini backlink yang akan saya tanam adalah backlink artikel, backlink sebagai-sebagai backlink sosial bookmark di Instapaper. Dan selanjutnya bagaimana cara dan kekuatannya seperti apa juga, kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bagi rekan-rekan yang sedang sakit hari ini, segera dipulihkan ya. Mari kita berdoa. Aamiin. Ya Allah. Baiklah. Saya akan share seperti apa kekuatan dari Instapaper dan seperti apa sih Instapaper itu. Kenapa saya harus menanam backlink sosial bookmark di sana. Baiklah saya buka sekarang. Ini adalah tampilan Instapaper. Ketikan saja instapaper.com di sana kita bisa melakukan create account. Saya kecilkan terlebih dahulu gambar saya. Untuk melihat terlebih dahulu seperti apa kekuatan dari Instapaper ini. Instapaper memiliki kekuatan yang sangat bagus. 82 domain ratingnya. Backlinknya sebanyak 54 juta dengan 81 persen dofollow. Dan referring domainnya adalah 139 dengan dofollownya 56 persen. Luar biasa. Sangat bagus dan bisa kita memanfaatkan untuk menanam backlink di sana. Nah caranya seperti apa. Seperti biasa saya langsung create account. Klik create account. Kemudian saya masukkan email saya. Me time channel. Oke salah. At gmail.com Ya passwordnya. Saya bukan robot dan dia minta boot. Bootnya apa saja. Ini adalah boot. Ini adalah boot juga. Ini adalah boot. Oke verify. Create account. Wow kenapa ini ada gangguan. Continue. Ya. Saya sudah connect dengan Instapaper. Sebelum lanjut ke Instapaper. Saya coba cek terlebih dahulu email. Apakah ada email verifikasi di alamat email saya. Di me time channel. Ini hanya sekedar welcome. Oke. Tidak ada proses verifikasi. Saya langsung menambahkan link di sini. Saya nambahkan link. Dan saya akan membuat artikel. Ya tentang. Mungkin yang saya copy dari halimpi.com Saya ambil salah satu artikel. Dan yang saya ambil adalah akibat backlink redirect. Ya ini adalah akibat backlink redirect yang saya copykan. Dan saya copy di sini. Saya letakkan di Instapaper. Saya letakkan. Saya add. Kita cek apakah ini akan masuk. Ternyata di sini akibat backlink redirect juga sudah masuk di sini. Kalau saya edit. Nah ini bisa summary. Bisa saya tuliskan. Backlink redirect. Backlink redirect. Bisa menaik. Read. Read direct. Bisa menaikkan. Menaik. Oke. Domain rating. Yang kita miliki. Oke. Tambahannya seperti ini. Linknya itu saya simpan. Dan ini sudah ada tambahan informasi. Silahkan tambahkan artikelnya. Informasinya agar membuat orang tertarik untuk melakukan klik. Dan kalau seandainya saya klik di sini. Apa yang terjadi? Dan dia akan mengarahkan ke situs yang saya miliki. Ya saya klik lagi di sini. Ini adalah backlinknya. Jadi di Instapaper itu ada artikelnya juga. Kemudian dari artikel itu diarahkan ke situs yang kita miliki. Seperti ini ya. Seperti ya sangat-sangat singkat sekali. Cara membuat backlink social bookmark di Instapaper. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Banyak-banyaklah menanam backlink. Agar supaya domain rating yang kita miliki lebih meningkat lagi. Semoga informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Terima kasih telah menonton!